Intro Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memimpin apel gabungan jajaran Forkopimda DKI Jakarta di lapangan Monas, Jakarta Pusat, Senin 24 Oktober 2022 Dalam apel, Heru Budi sempat menyebut soal pilihan work from home atau WFH jika ke depan saat cuaca memburuk berdasar analisis BMKG dan koordinasi di antara dirlantas BPBD serta wali kota terkait pemantauan titik kemacetan Jika nanti kondisi cuaca memang memburuk sesuai dengan analisa BMKG maka dirlantas bersama dinas perhubungan, bersama kepala BPBD tentunya para wali kota memberikan informasi bahwa titik-titik rawan kemacetan diberi informasi lebih dulu sehingga masyarakat pengguna lalu lintas bisa memilih, sekali lagi bisa memilih jalur, bisa memilih mungkin bisa walk from home dan lain-lain Sebelumnya pada selasa 18 Oktober 2022, Heru Budi menyebut Pemprov DKI Jakarta dan BPBD akan melakukan mitigasi bencana akibat cuaca ekstrim yang diprediksi terjadi pada musim hujan, Januari hingga Februari 2023 Sementara itu BMKG menyebut puncak cuaca ekstrim di prediksi Desember 2022 hingga Februari 2023 Terima kasih telah menonton!